Penumpang, kalau jumlah bisnya naik tiga kelipat, artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi kalau penumpang naik tiga kelipat, artinya perilaku warga Jakarta berubah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah, di sini persan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua, ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, orang pengangguran naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya. Mal di sekitar Bundaran HI, itu ada tiga mal. Satu namanya Grand Indonesia. Satu namanya Plaza Indonesia. Satu lagi, Tamrin City. Oke? Coba perhatikan. Yang masuk Tamrin City, tidak berani masuk Grand Indonesia. Yang masuk Plaza Indonesia, tidak akan masuk ke Tamrin City. Tanpa kita sadari, penduduk kita itu datang ke titik yang sama, segregated. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov DKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu. Didorong kesananya pun pakai kendaraan umum. Kita ingin mengubah itu semua. Sekarang semua pasar penyelenggaranya, ada 26 lebih organisasi transportasi. Jadi kami tidak, kan kita sadari ya waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus. Pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit kos per kilometernya berapa. Kami pemerintah akan bayar unit kos per kilometer. Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan. Usaha ini tetap hidup. Operasi-kooperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang di Jakarta gak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya gak ngetem. Kenapa gak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang. Bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Kami pemerintah bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 kilometer per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot. Loh dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada. Diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan ini gak terlihat. Tidak bisa difoto. Tidak bisa dividiokan. Tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini. Syukur Alhamdulillah. Untung tinggal di Jakarta. Bersama kita bangkit. Setiap kebijakan. Ini perintah kepada seluruh jajaran. Setiap kebijakan. Mempertimbangkan pola perilaku dan ruang interaksi antar warga. Warga difasilitasi untuk terhubung dengan komunitasnya. Dan saling terhubung lintas segmen. Ini waktu dibaca. Jajaran itu waktu dibaca. Apa ya kira-kira maksudnya. Gini nih maksudnya. Saya beri contoh. Transportasi publik di Jakarta. Ini atas dukungan Pak Zita dan teman-teman di DPRD. Kita bisa membangun transportasi publik yang masif selama 4 tahun ini. Sangat masif 4 tahun ini. Terima kasih Pak. Karena kalau tidak didukung itu. Tidak mungkin kita bisa jalan. Tidak mungkin bisa jalan. Jalur bis di Jakarta. Dari jangkauannya 23-24%. Sekarang jangkauannya 85% wilayah Jakarta. 85%. Jumlah penumpang per hari 350 ribu di tahun 2016 menjadi 1 juta di awal 2030. Naik 3 kali lipat jumlah penumpang. Kalau jumlah bisnya naik 3 kali lipat artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi kalau penumpang naik 3 kali lipat artinya perilaku warga Jakarta berubah. Dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah disini persan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua. Ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, seorang pengangguran naik kendaraan umum. Berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya. Setara. Berangkat ketemu. Coba perhatikan Jakarta hari ini. Berangkat naik motor bagi mereka yang bisanya naik motor. Berangkat naik mobil bagi mereka yang sudah lebih mampu dan mobilnya berkelas. Tidak ada pertemuan, tidak ada interaksi. Sampai di kantor terpisah-pisah. Selesai kantor, kafenya beda-beda. Warcop-nya beda-beda. Orbit-nya beda-beda. Jakarta itu, kalau kita perhatikan secara mikro, kotanya besar tapi tersegregasi secara sosial ekonomi. Tidak pernah ketemu bareng-bareng. Tidak pernah ketemu bareng-bareng. Kenapa? Karena pemerintahnya membiarkan ini semua diatur oleh market mechanism tanpa intervensi. Kita tidak usah memerangi pasar, kita mengatur pasar untuk bisa membangun tujuan kita, kesetaraan, kebersamaan. Jadi transportasi umumnya dibangun, kemudian pasangannya transportasi umum, tempat jalan kaki, trotoar. Betul kan? Tapi sekalian, kalau kita memikirkannya kendaraan pribadi, pasti tidak memikirkan trotoar. Kenapa? Dari rumah langsung masuk mobil di garasi, sampai di kantor langsung turun di lobby, tidak perlu trotoar. Tapi negara yang trotoarnya dibangun, pasti transportasi umumnya dibangun. Itu satu pasang, satu namanya transportasi umum, satu namanya tempat pedes, trian. Karena itu Jakarta urutan pembangunan diubah. Dulu nomor satu kendaraan umum, maaf nomor satu kendaraan pribadi, nomor dua kendaraan umum, nomor tiga kendaraan bebas emisi, nomor empat jalan kaki. Jakarta sekarang diubah. Pembangunan nomor satu adalah fasilitas pejalan kaki. Nomor dua fasilitas bebas emisi, nomor tiga transportasi umum, nomor empat baru kendaraan pribadi. Apa yang terjadi? Bapak Ibu saya saksikan, trotoar di mana-mana, interaksi antar warga di mana-mana, dan trotoar itu menjadi penyetara. Kalau jalan di trotoar, lintas sosial ekonomi akan tersambungkan, tidak ada bedanya lagi. Karena kalau kita tidak sadari sekalian, ini bapak-bapak, teman-teman semua, bapak-ibu, pasti sering datang ke Jakarta, datang ke mal-mal di Jakarta. Saya beri contoh, mal di sekitar Bundaran HI, itu ada tiga mal. Satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Plaza Indonesia, satu lagi Tamrin City. Coba perhatikan, yang masuk Tamrin City tidak berani masuk Grand Indonesia. Yang masuk Plaza Indonesia tidak akan masuk ke Tamrin City. Tanpa kita sadari, penduduk kita itu datang ke titik yang sama, segregated. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov RKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu. Didorong kesananya pun pakai kendaraan umum. Kita ingin ngubah itu semua. Jadi sekalian, ketika disini kita bicara tentang transportasi, ini contohnya yang ada di layar. Transportasi, kita tidak bicara sekedar mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Tapi ini adalah, ada tujuan yang jauh lebih besar. Ini juga arena publik. Ini kan, Pak Cinta perhatikan. Arena publik itu dibangun. Kalau jembatan gimana tuh? Pak Anis itu kenal bikin jembatan yang meriah gitu. Ada tema-temanya banyak apa tuh Pak, filosofi di belakang jembatan-jembatan itu? Ya, ini contoh fisik ya. Kemudian, jadi kenapa jembatan-jembatan ini dibangun juga? Memberikan pengalaman. Orang di Jakarta itu menjalani hidup rutin. Tapi begitu ada, kita harus menciptakan perjalanan jadi pengalaman. Sesuatu yang selalu menjadi unik. Dan itu yang membuat kota itu menjadi mengesankan. Nah, lalu saya ingin ceritakan ini. Bagaimana pasar, pasar, mekanisme pasar, dan public policy itu disinkronkan. Ini membangun sebuah sistem namanya Jak Lingko. Ini yang dari NTT pasti tahu. Lingko itu adalah satu bahasa dari Manggarai, kata dari Manggarai yang menggambarkan sistem distribusi air yang seperti jaring laba-laba. Kalau di Bali namanya Subak, kalau di sana namanya Lingko. Kita adopsi itu untuk mengintegrasikan. Jadi, transportasi umum di Jakarta dari mulai angkot sampai angkot, bis sedang, bis besar, kemudian MRT, LRT, kereta api, itu semua disjadikan satu sebagai satu kesatuan. Dengan, namanya diintegrasikan, sistem pembayarannya sama, sistem manajemennya dalam satu sistem manajemen, rutenya nyambung. Tiga itu. Ini sebagian di pemerintah. Jadi, lapor Pak Presiden. Untung Pak Presiden itu bekas gubernur Jakarta. Bekas wali kota Solo. Jadi ketika diceritakan, Pak, kami di Jakarta nggak bisa mengatur ini semua kalau tidak terintegrasi. Langsung sama beliau. Sekarang seluruh pengelolaan stasiun itu di bawah DKI. Jadi tidak lagi DKI, dibuatkan joint venture, Jakarta mayoritas, kami yang mengelola stasiunnya. Kalau keretanya tetap dikeluarkan oleh KAI. Tapi stasiunnya dijadikan satu. Apa yang terjadi? Sekarang dengan satu kartu, bahkan kita sekarang menggunakan aplikasi, naik kendaraan umum dari satu tempat ke tempat lain, pindah tanpa bayar tambahan selama tiga jam. Betul-betul terintegrasi. Nah, ini yang disebut mekanisme pasar. Penyelenggaranya ada 26 lebih organisasi transportasi. Jadi kami tidak, kan kita sadari waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit kos per kilometernya berapa? Kami pemerintah akan bayar unit kos per kilometer, Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan. Usaha ini tetap hidup. Kooperasi-kooperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang di Jakarta tidak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya tidak ngetem. Kenapa tidak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang, bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Kami pemerintah bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 kilometer per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot, dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir, ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada. Diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan ini tidak terlihat. Tidak bisa difoto, tidak bisa dividiokan, tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini, syukur Alhamdulillah untung tinggal di Jakarta. Karena naik kendaraan umum, tidak bisa. Karena proses ini proses yang tadi Bang Hata sampaikan. Public policy pure teknokratik. Masyarakat merasakan di ujungnya. Jadi kalau Bang Jago tadi, Mas Mumtaz tadi cerita itu, proses membuat aplikasi, itu rumitnya tidak kelihatan. Keluarnya hanya, jadinya nah, kami ingin apa yang terjadi di sini itu membangun rasa persatuan. Karena mereka menggunakan kendaraan umum, berangkat berinteraksi. Ini ya Bapak Ibu, kalau berangkat naik bis dari halte, itu jadi kenal satu sama lain di haltenya. Karena tahu berangkat jam berapa, pulang jam berapa, rutenya tahu. Kalau naik kendaraan pribadi, itu tidak nyambung semua. Tidak ada yang namanya ketemuan itu. Nah, ini contoh. Kemudian, integrasi. Ini contoh, kalau ibu sekalian. Tahu CSW ya? Kalau yang tinggal di Jakarta mungkin tahu CSW. Ini kantor ASEAN. Gedung ASEAN dan Gedung Kejaksaan Agung. Di situ ada persimpangan namanya CSW. Barat Timur dibangun busway. Siapa tadi yang bikin busway dan jadi busway itu? Busway dibangun, Barat Timur, Utara Selatan dibangun MRT bersamaan dan tak tersambungkan. Dua-duanya bikin Pemprov DKI. Yang satu adalah jembatan layang untuk Barat Timur, yang satu MRT. Betul tidak? Saya bilang ini adalah monumen sejarah orang bekerja tanpa integrasi, itu tadi. Berkarya tanpa narasi, tanpa gagasan. Ini contohnya. Karena gagasannya adalah memfasilitasi transportasi publik disiapkan. Alhamdulillah sekarang sudah, ini sebelah kiri ini kondisi dulu, tidak tersambungkan. Sekarang sudah ada penyambungnya seperti ini. Dan sekarang menjadi salah satu tempat kunjungan paling meriah. Bang Zul kapan-kapan kita vlog di sini Bang Zul. Karena ini menjadi salah satu tempat kunjungan. Apa ini? Sekarang naik MRT dari Lebak Bulus bisa turun di sini, pindah naik bis, turunnya tendean. Yang dari kebayoran lama bisa turun di sini, naik bis, turun, pindah ke Tamrin. Dulu tidak bisa karena tidak tersambungkan. Nah, konsep integrasi ini kita lakukan. Jadi, kalau saya teruskan ini agak panjang. Cuman gagasannya adalah bahwa kita tidak mau mengerjakan ini semata-mata karya, tapi di belakangnya ada narasi, ada gagasan. Penumpang. Kalau jumlah bisnya naik tiga kelipat, artinya Jakarta punya uang untuk belanja bis. Tapi, kalau penumpang naik tiga kelipat, artinya perilaku warga Jakarta berubah. Dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Pertanyaannya, kenapa kita dorong transportasi publik? Nah, di sini persan kesetaraan persatuan masuk. Kami sampaikan kepada semua, ini seluruh jajaran yang ngurusin transportasi sampai apal kalimat ini. Bahwa transportasi umum bukan semata-mata untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum adalah untuk membangun perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Seorang presiden, seorang menteri, seorang CEO, seorang office boy, seorang pengangguran naik kendaraan umum, berdirinya sama, duduknya sama, tidak ada VIP lounge. Setara semuanya. Mal di sekitar Bundaran HI, itu ada tiga mal. Satu namanya Grand Indonesia, satu namanya Plaza Indonesia, satu lagi Tamrin City. Coba perhatikan, yang masuk Tamrin City tidak berani masuk Grand Indonesia. Yang masuk Plaza Indonesia tidak akan masuk ke Tamrin City. Tanpa kita sadari, penduduk kita itu datang ke titik yang sama, segregated. Negara membiarkan itu hadir. Pemprov DKI Jakarta mengubah itu semua. Sekarang semua harus disatukan. Lewat apa? Pedestrian jadi satu. Didorong kesananya pun pakai kendaraan umum. Kita ingin ngubah itu semua. Mekanisme pasar penyelenggaranya ada 26 lebih organisasi transportasi. Jadi kami tidak, kan kita sadari ya waktu diskusi di DPRD, tidak dihapus. Pelaku pasar itu bukan digantikan oleh negara. Jadi bukan pemerintah membuat armada sebanyak-banyaknya, bukan. Seluruh yang ada itu, yuk dihitung sama-sama. Unit kos per kilometernya berapa. Kami pemerintah akan bayar unit kos per kilometer. Anda berikan jasa kepada kami. Jadi mekanisme pasar tetap jalan. Usaha ini tetap hidup. Koperasi-koperasinya tetap hidup, tidak dimatikan. Kami pemerintah yang membayar kepada mereka biaya per kilometer. Dan sekarang di Jakarta tidak ada lagi macet karena angkot. Kenapa? Karena angkotnya tidak ngetem. Kenapa tidak ngetem? Bayarannya bukan per penumpang. Bayarannya per kilometer. Kami bayar per kilometer. Kami pemerintah bayar per kilometer. Satu angkot 90 atau 100 kilometer per hari. Sudah dia muter terus. Ada penumpang syukur, tidak ada penumpang juga syukur. Karena dia dibayarnya per kilometer. Selesai masalah. Bagi pengusaha angkot. Dia yang penting ada pendapatan. Bagi supir ada kepastian gaji. Maintenance-nya ada. Diukur semuanya dengan ukuran yang tepat. Ini semua pekerjaan ini tidak terlihat. Tidak bisa difoto. Tidak bisa dividiokan. Tidak bisa dikampanyekan. Tapi kita hanya ingin warga Jakarta bilang begini. Syukur Alhamdulillah. Untung tinggal di Jakarta. Tidak bisa dikampanyekan.